Hai karena ini mumpung sepi jadi bisa nge-plog sambil berbicara begitu sekarang itu di mana sekarang tuh di pos 4 jam yang berapa sekarang 3.51 jam 3.51 tadi berangkat jam 3.18 lumayan ketinggiannya di 2.557 dan perjalanannya mantap pos 4 itu samaran tuh apa artinya man sama itu ada mantap Ayo kita lanjut gimana ini perjalanannya dari pos tiga ke pos empat lumayan anjay cuma lihat mana gaiter bernyata beli dari mana dari shopee aduh kakau adik gimana sampai sejauh ini sudah kesan-pesan sudah lelah aduh lelah juga ya udah cantik gitu aduh senia hahaha nanti ditet nanti ini di sensor dan member baru kita ayah-yah waduh yuk diurungkut atau ya Oh nanti Dato ada mantap ya oh ya 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 puas lima jam berapa selamat menikmati ya mumpung nggak ada orang lagi kita udah nyampe dipos apa ini 6 samyang ketebunan tadi udah lama sih suatu bu dulu dan gua belakangnya itu anjay jil langsung sunrise langsung lanjut lagi ke pos selanjutnya selamat menikmati 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 Dan kita turun sekitar jam 10. Yang harusnya jam 8 sudah turun, jam 10 baru turun. Dari puncak. Belum sampai ke base camp, belum sarapan, belum makan siang apalagi. Sampai di base camp sekitar pukul 1 atau pukul 13.00. Setelah jugur kalau tidak salah. Dan apasnya lagi, kita kondisi capek, belum makan. Kemudian tenda belum juga di packing dan sebagainya. Ada panitia. Kita bukan menyalahkan. Tapi kondisi itu menjadikan kita jadi tidak santai. Kita jadi terburu-buru. Karena panitian yang bilang bahwa ini rambungan terakhir. Dan bis akan pulang itu sore hari. Di sana udah mau capek, samit kesiangan. Kemudian mau masak pun tidak jadi. Karena ya kalian coba lagi ketika mau melakukan sesuatu kemudian di buru-buru. Mengantar buru-buru jadi malas gitu ya. Back mood lah. Jadi nasib pun tidak jadi. Kita sudah belanja logistik yang lumayan cukup mewah waktu itu. Tidak jadi dipasang. Karena waktunya yang terbatas. Ya. Dari sana borong-borong lapar gitu yang ada emosi. Jadi ketika turun pun kita tidak ngongkrong sama sekali gitu. Bahkan sampai kodamnya Aiman itu keluar gitu. Pokoknya itu pengalaman yang tidak mengenakan sama sekali. Perut lava. Kita baru namunasi. Bahkan sampai sampai ke base camp pun. Jadi waktu itu kita memang rombongan terakhir. Dari atas. Dari pos tiga ke bawah itu. Hampir berapanya. Pokoknya kita nyampe itu sekitar asal mau ke maghriban. Mau ke maghriban ya. Sekitar jam 4 atau jam 5. Itu sudah di bawah. Itu pun karena kita dengan cepat gitu ya. Terusnya. Karena kan di pos satu ke bawah. Ada ojek. Dan ternyata ketika di sana. Sialnya gitu. Yang lain. Ada yang sudah sampai jam 1 siang. Gak jadi sampai santai-santai. Bis pun belum ada gitu ya. Karena bisa di bawah sih. Jadi kita belum berangkat. Jadi memang targetannya maghrib gitu. Maghrib kita baru sampai di sana. Dan itu kondisinya. Wah parah. Capek. Kemudian kotor semuanya. Alhamdulillah bisa mandi. Kalau enggak ya kita akan bisa tidur di bus. Dan itu ternyata bukan karena tidak manis saja. Bayangkan. Dari hari kedua itu di Gunung Selamat. Dari pagi sampai dengan malam. Kita belum sama sekali makan nasi. Bayangkan betapa lapar. Ibis. Mau makan juga tidak enak ya. Karena sudah terburu-buru. Kemudian kita makan di rest area sekitar jam berapa ya. Jam 12 atau jam 2. Kita tengah malam baru nemu nasi. Dan itu. Uh. Salatnya luar biasa. Wos. Di perjalanan. Makanya tidak bisa tidur walaupun capek. Karena perut kosong. Jadi hanya nyemil-nyemil. Sisa logistik dari. Muncak kemarin. Bukan kemarin. Sehari itu ya. Dan itu ketika bertemu dengan pecelele tengah jalan. Pinggir jalan. Makin jadi tempat jalanan di rest area. Bahagia luar biasa. Itu merupakan sebuah berkah yang sangat luar biasa. Dan dari pendakian Gunung Selamat ini. Saya jadi sadar kebakuan. Gunung itu bukan karena ketinggiannya. Spesial bukan karena ketinggiannya. Tapi karena cerita. Jadi di Gunung Selamat ini. Yang saya dambahkan gitu ya. Atap Jawa Tengah. Bisa mendapatkan kesan yang baik. Yang enak. Yang indah. Ternyata takdir berkena ke lain. Di sini justru ada kesan yang berbeda. Dalam tanda kutip ya. Bukan hanya diuji dalam pertemanan. Juga dalam persiapan. Dan ternyata. Si Pleasant itu ketinggalan dirumah. Itu membuat hati begitu. Ah. Bisa diungkapkan semuanya. Marah, kasar, dan padahal udah prepare. Lagi jauh-jauh hari. Dan itu dia mungkin untuk video pendakian Selamatnya. Walaupun itu sudah hampir setahun yang lalu. Karena baru punya hasrat untuk medit lagi sekarang. Jadi sampai jumpa di video berikut. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih.